Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami Mas Naim otomotif di channel Ahmad Tiran Oke pada kesempatan kali ini kita kedatangan mobil Futura ya Mega carry seperti ini ini keluhannya apa tok ini keluhannya bro olinya naik ke meter speedometer jadi ini banyak oli di kabel speedometer ya ini ini masih terlihat olinya ini nih jadi ini naik ke sini untuk oli-oli apa yang naik kok nih nih bro ini kabel speedometer ini naik ke sini untuk oli transmisinya Hai Oke kayak apa kita ngatasinya Iya banyak oli ya ini kelihatannya jadi oli transmisi naik ke meter atau ke kabel speedometer jadi dia netes di sana Oke untuk cara atasnya ini biasanya permasalahannya ada di mana tok di sil silopo ini bro ini permasalahannya ada disitu ini disini ya coba coba dulu masuk ke dalam ini kita lepas seperti biasa ngelepasnya untuk kali speedonya ada baut tarik ini dan hasilnya ada kita di dalam sana di dalam sana bro oke seperti apa ngelepasnya coba ke mobilnya anak kita di dalam ambil tang 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 apa ya tang kombinasi Hai kayaknya bro ya kayak apa kita nyabut silnya mumpung ada yang bermasalah jadi kita tutorialkan karena ini ini juga sering terjadi di mobil futura ya karena masih manual ya untuk tadi speedometer nya oke ini seperti ini kita coba tarik ini nih kamu kamerain paskan dilihatkan betul nih ya bro ya kita pakai tang ini kelihatan 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 oke ini kita jepit nih ini kan ada yang timbulkan kita jepit Hai kelihatan kelihatan kita putar-putar nih soalnya ada yang keras juga bro tapi kalau yang normal biasanya mau seharusnya kelihatan kelihatan thì pasnya atau mendapat terses von 않aki tapi nggak semua mudah ya ada yang susah Tuh Hai Broينaktep tangan ada yang lebih teknologi Hai jenyingnya udah Aos Coba Tidak Sudah bisa ditadikan Seperti ini Ya keluar Kamu lihatkan ini dulu Ini yang kopong ya Oke Oke Tindak Ini kosong ya bro Ini ya bro ya barangnya Ini untuk gear speedo nya ini Sebelum kita ganti Seal nya ini seal nya ada di dalam Kelihatan Kelihatan Dan yang baru mana Ini Yang baru Ini seal nya ya kayak gini Jadi kita lepas dari lubangnya itu Kita dorong kesini Pakai apalah caranya Cuma memang agak susah nih Nah Kalau yang ini o-ring kan Ini ada o-ring dua biji Kalau yang ini yang bocor Biasanya ngalir keluar Tidak ngalir ke atas sana Karena ini ngalir ke meter sana Berarti permasalahnya ada di O-ring Dalam O-ring Seal speedometer nya Nah Sebelum ganti seal speedometer Harus di cek juga ya Untuk Ini Ya untuk gear nya ini Untuk as nya Atau sub nya Ini Kalau sudah temakan seperti ini Ini terlihat kan Kami sarankan Jangan cuma diganti seal nya Karena biasanya masih bocor Kalau ini Tidak diganti juga Jadi kita sarankan Ganti juga Karena ini ke makan Kelihatan Dato Kelihatan Kelihatan Ya Tapi kalau mau dicoba Kalau mau dicoba Coba pakai Langsung ganti seal nya Coba aja Tapi kalau masih naik Jadi ini harus diganti juga Ini ya Apa namanya Gear Gear speedometer ya Oke Coba kamu ganti dulu Untuk seal nya Dan tanyakan juga Ini spell pad nya ada Tidak Oke Cara ngelepas nya Seperti apa Tunjukkan Biar dibersihkan dulu Oke Biar dibersihkan dulu Biar jadi tahu Apa ngelepas nya Ini caranya ya Kita Dibengkokin ya Pakai kawat Apalah Terserah Cuma kalau mau dicabutin Disini ya Terserah juga Cuma susah ini Udah dicoba Dicabut kayaknya Sama Mas Porto nih Cuma Itu ikut dalamnya aja Pernya aja Yang kita ikut Ini jadi kita coba Seperti ini Nah Kemudian dapat Sambil tekan ke ujung Ke Pocok Ke pojok Sambil tekan lah bro Ke samping Ke sisi-sisinya Dibikinin aja Untuk Ininya Apa Spesial tool nya Loh Kok anda ada nih Sudah keras banget Ya intinya Seperti itu bro Oke kita sodok aja dulu Kurang pendek itu Ini keras juga Oke coba kita bikinkan lagi Ini kurang pendek Sebenarnya Coba ini dipotong aja Segini Iya Segini lah Jadi gak bengkok Oke kita bikinkan lagi bro Intinya caranya seperti tadi Oke bro Ini kita cobain lagi Ini saya curiga Karena sudah diambil dalamnya Sama orang ini Sama masnya ini Jadi agak susah Oke bro Ini kita sudah buatkan Coba lihat dulu Ini Lebih kuat kayaknya Coba tak Yang kuat langsung Yang belak Dari celah dulu Iya Kalau bagi yang lain Terserah ya Bukanya kayak apa Yang penting Kita buka Coba lihat Kita ikut Kita ikut Kita ikut bro Itu Kalau kita sih kayak gini Bukanya Diangkat Oke Sudah diambil Sudah Copot Ini ya Oke Bersihin Pasang yang baru Ini ya bro ya udah Dicabutin ya Dalamnya ini Barang yang nempel Kan sampingnya ini Batnya ini bro Oke Lanjut ya Oke Ini dipersihin dulu Itu untuk o-ringnya Samping kiri kanan Diganti Nggak apa-apa Nggak diganti Nggak apa-apa Karena belum ada kebocoran Dari situ Sebenarnya Itu bocornya Dari atas Oke Masangnya kayak apa Ini disimpan Nanti Ya Buat apa Kalau nanti ada lagi Susah bro Padahal untuk Praktiknya Praktiknya Banyak Babis ini Oh Oh Nggak Ini sudah Digital bro Udah Nggak pakai Thalesbredo Kalau ini Untuk Nyukeri Kasih Gris dulu dong Kasih 10 Masih dulu Bro Biar Enak Maksudnya Ini mentok aja Di sana ya Ambil Bawah itu 12 Kasih 10 Yang panjang Panjang Di atas Itu Ya Kunci Sok Yang panjang Tunah Oke bro Bagi yang baru gabung Jangan lupa like Dan subscribe Untuk mendukung channel kami Oke Ini yang mana Yang pas Ternyata yang 10 Yang pas Ini pakai G10 Sebenarnya 11 Ya bro Tapi pas aja Kan disini Nggak ngerusak Oh ini pas Bro Nggak misal Pakai ini Oke Seperti itu Langsung Dicatokin Gue pakai Kunci Itu aja Kalau ada Special tool Lebih bagus Lagi Lebih baik Lagi Kurang Jauh Itu Kira Seenaknya Bungkarnya Susah Terasa Kalau memang Sudah Mentok Nah Suaranya Beda Sudah 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 netek tak check-in barangnya ini biar ganti seal kalau seperti ini biasanya tetep bocor Hai kalau untuk gear speedo nya asnya ini temakan seperti ini nih kelihatan ya nih temakan nih nih bro temakan coba tanya Herman dulu tok kalau memang tidak ada ya mau di cekin dulu katanya oke Hai bro ya ini tinggal pasang lagi cara pasangnya nanti kita praktekkan Oke bro ini bro untuk bikin ngambil silnya kayak gini aja cari cari apa cari ruji motor tuh bisa Hai bilang ruji itu ya bilang ruji kalau kita itu ambil ininya baru dibengkokin dikit terus seperti ini jangan terlalu panjang karena nanti tidak kuat bisa bengkok jadi sedang-sedang aja seperti ini jadi tinggal dimasukin aja ke ininya ya bro ya ke sampingnya situ jadi kita tekan silnya seperti tadi yang sudah kita praktekan sebelumnya kalau untuk masangnya enak aja ya bro ya oke ini nunggu spare part nya nunggu gearnya itu ini untuk nomor silnya yang tadi oke bro berapa harganya tok man harganya Viro loh harganya kok satu aja 200-an ini yang baru bro ini bro yang baru nih ya mancelidot ini nih baru nih biar dipasang dilumasin nggak iyalah dia nggak ngerusak ini ya bro silnya 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 jadi dilumasin itu ujungnya sini lah ya nomor 4nya lah tadi ini ya ini nomor 4nya bro bagi yang mau pesen mungkin bisa lewat online di tempat yang lain ya kita nggak jual soalnya kita kita ndak nyiapin di luar untuk di luar jadinya adanya di perusahaan kita aja oke di toko online banyak bro ini posisinya begini iya masanya di kaya petok ini udungnya keluar diputar-putar masukin dong belum nah seperti itu bro posisinya oke sekarang kita masukin ini nih ada yang mau jelasin nanti kamu mau masak ini bro ya jalan dah ya oke ini cara masangnya seperti ini nanti dilumasin dulu ini sil-silnya biar nggak rusak yang o-ringnya ini ini masanya jangan sampai terbalik sana sini ya jadi yang lubang ini harus pas sama untuk pengenjangan labrang ini labrang tadi speedometer ini kan ada baut ini kan ini bautnya ini ini kan masuk sini nah seperti itu jadi ini harus lurus misalnya seperti ini jadi harus lurus ya nanti bisa digeser-geser juga sih kalau misalnya enggak lurus kalau kalian kencangin bisa pecah loh ya ini ya kalau misalnya enggak pas di lubangnya ini oke coba pasang kok oke dilumasin gitu bro enak aja masangnya ini bu yang susahnya itu bongkarnya tadi oke bro apalagi kalau sudah lama eh susah bro untuk penggarnya itu nih maksudnya seperti itu jangan sampai lupa posisi bautnya ya lubang bautnya yang sudah kita jelaskan tadi nah oke sudah masuk coba pasang boltnya bisa masuk enggak abisnya timbul ya bro disitu oke masuk itu ya masuk ya oke pas oke itu aja bro coba pasang langsung tadi speedometer udah usah dicabut total wes sudah loh enggak dibawa aja oh iya terserah aja bro masangnya yang penting bisa masuk lepaskan posisinya ya ada T nya T lagi ada minusnya ya jadi harus pas jadi bisa masuk silnya setelah itu kita kencangkan itu bautnya sudah banyak tutorial yang lain di video kita di cek aja di video kita yang lain oke mungkin untuk masalah ini masalah kebocoran pada meter atau oli transmisi naik ke kabel speedometer itu aja permasalahannya ya dan kami akan akhiri maaf jika ada salah kata maupun perilaku yang tidak berkenan di hati kalian mohon di maaf dan sebesar-besarnya oke saya akhiri jangan lupa dukungannya like dan subscribe di YouTube kami ikutin terus ya ikutin terus untuk videonya kata temen saya Pak Porto oke sekian dan terima kasih Oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh